Terima kasih Atau pemasangan pacu jantung yang permanen adalah suatu tindakan untuk memberikan jantung denyut seperti orang yang norma Kita biasanya pasang pacu jantung ini pada orang-orang yang mengalami gabungan aroma jantung yang lambat atau yang berdenyut kurang dari 60 kali per menit Tujuan pemasangan permanent pacemaker atau pacu jantung untuk memberikan kekuatan jantung, kekuatan berdenyut yang cukup yaitu antara 60-70 kali per menit pada orang dewasa Pemasangan pacu jantung ini atau pacemaker yaitu kita masukkan alat pacemaker di bawah kulit, di bawah tulang atau tulang selangka Sehingga dia ditanam di bawah jaringan atau tulang dari luar Ini sepemasangan paci jantung atau pacemaker yaitu kita memberikan bios lokal pada daerah di bawah tulang selangka, kanan ataupun kiri Kemudian kita insisi atau kita iris kulit dan jaringan di bawah kulit Sehingga kita membuat suatu kantong, di mana kantong ini bisa kita masukkan alat generator Alat generator ini sebetulnya tidak terlalu besar, yaitu sekitar ukurannya seperti kotak korek api atau antara 3-5 cm Para yang membutuhkan pemasangan pacu jantung adalah orang yang menyut jantungnya mengalami gangguan karena kurang dari 60 kali per menit Atau dia ada gangguan listrikan jantung sehingga jantung tidak bisa berdenyut seperti orang normal Yang perlu disiapan adalah dibersihkan daerah yang akan dipasang pada jantung Kemudian pasien mengkondisi yang cukup baik, stabil dan tidak ada infeksi Sesaat setelah dipasang pada jantung atau beberapa hari kemudian Yaitu kita perawatan luka seperti luka jahitan biasa Luka irisan pada pemasangan pada jantung sekitar 5 cm Mungkin butuhkan sekitar 5-6 jahitan Kurang lebih 1 minggu kita akan buka sebagian jahitan benang tersebut Setelah dia evaluasi bagus, maka mungkin kita bisa lepas semua benang yang di luar Sehingga pasien bisa beraktifitas seperti semula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!